Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Astari dari kelas 12 CP1 Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sejarah Perjalanan Rupiah Mata Uang Indonesia Mari kita simak Yang pertama Di antara tahun 800 Sampai 1600 Masehi Transaksi dilawan dengan Koin, emas, dan perang Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia Beresal dari dinasti Sailendra Yang diproduksi dari abad ke-9 Hingga abad ke-12 Selain menggunakan koin emas Koin emas, perak Utaya manek-manek juga dipakai Sebagai alat tukar Manek-manek ini diproduksi oleh kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar Hingga Pulau Jawa, Kalimantan Sampai bagian timur seperti Makluku Tak hanya itu, di akhir Abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan Pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga Sebagai alat tukar di masa itu Yang kedua, tahun 1600 Sampai 1942 Menggunakan mata uang kolonial Belanda Lalu apa yang terjadi ketika Orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia Mereka membawa koin Emas dari Portugal dan Venesia Dolar perak dari Bolivia Peru dan Meksiko Yang kemudian menjadikan koin perdagangan utama Selama beberapa ratusan tahun Lalu perusahaan India Timur Belanda Pada abad ke-17 Mengimpor koin perak untuk membantu Perdagangan di masa tersebut Namun karena kekurangannya Pasokan tima pada tahun 1724 Perusahaan itu mulai memproduksi Koin tembaga sendiri Dicitak di enam provinsi di Belanda Dan diimpor dalam jumlah besar Selama abad ke-18 Hingga abad ke-19 Lalu Uang kertas pertama muncul di tahun 1752 Berkat pembentukan The Bank Corrine dan The Bank Van Lening Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799 Republik Batavia mengeluarkan Uang sendiri dan membuat Koin golden Perak pada tahun 1802 Yang ketiga Kita Di tahun 1942 Jepang menginvasi Pemerintah India Belanda Dan mengambil Ahli seluruh negeri Jepang membawa mata uang sendiri Termasuk uang lokal Dan Kuden Lalu Melikuidasi Bambang Termasuk The Japan's Bank Setelah terbitlah Uang kertas yang dikeluarkan Oleh The Japan Cesare Gering Dan menjadi alat pembayaran Asas Sejak Maret 1942 Uang Jepang Seharusnya memiliki nilai Yang sama dengan Uang Belanda Namun terjadi Hiperinflasi Karena mencetak uang Secara berlebihan Di tahun 1944 Stok uang kertas ini Tetap dipakai oleh Pemerintah Indonesia Sampai tahun 1946 Ketika pemerintah Baru bisa mencetak Uang sendiri Yang keempat Ini Terjadi pada Akhir Perang Sekutu Nisa Mulai mengambil Berahli kendali Atas Indonesia Dan mencetak Kunden Nisa Di tahun 1943 Uang ini disebarkan Di Papua Maluku Dan Kalimantan Lalu ketika Uang Nisa pertama kali Muncul di Pulau Jawa Sekarang mengeluarkan Dekrit Atau keputusan Segera di tanggal 2 Oktober 1945 Yang menyatakan Bahwa uang kertas Nisa Itu ilegal Karena tidak memiliki Kuasa penuh Akhirnya Belanda Memutuskan tidak Mengeluarkan uang Nisa Di kota-kota Di Pulau Jawa Dan Sumatera Karena kesulitan Mengendarkan uang Akhirnya Lama tahun Uang Nisa Tidak lagi berlaku Dan tidak digunakan Dan yang kelima Di tahun 1945 Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pemerintah Indonesia Memutuskan Sudah saatnya Untuk membuat Mata uang sendiri Lalu pemerintah Menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia Yang baru adalah Bank Negara Indonesia Yang didirikan pada 5 Juli 1946 Dan menepati kantor Di Jepang Bank Di Yogyakarta Rupiah Indonesia Pertama kali Dikeluarkan pada 3 Oktober 1946 Sementara Mata uang Yang berlaku Sebelum Seperti Uang Nisa Atau Mata uang Jepang Harus diserahkan Ke bank Paling lambat 30 Oktober 1946 FY 1 Rupiah baru ini Itu nilainya Setara dengan 0,5 gram emas Yang keenam Iflansi Merajalela Dan naik hingga 27% Di tahun 1961 Di tahun selanjutnya Melonjak menjadi 174% Dan menjadi 600% Pada tahun 1965 Akibat kekacauan ini Harga-harga pun Melonjak naik Dan indeks harga pada Akhir tahun 1965 Telah dihitung 363 kali Lebih tinggi Dari tahun 1998 Akibat Iflansi ini Beberapa nominal Baru rupiah Ditambahkan Pada tahun 1970 Bank Indonesia Menambahkan nominal 5.000 Dan 10.000 Pada uang kertas baru Setelah Inflansi terkendali Koin rupiah Mulai diperkenalkan Lagi Mulai dari Nominal 1 hingga 100 Di September 1975 Uang kertas Pecahan menjadi 100 Ditarik permanen Dari Peredaran Yang ketujuh Krisis keuangan Asia yang terjadi Di tahun 1997 Sampai 1998 Mengurangi Nilai rupiah Hingga 80% Inilah juga Yang membuat Orang-orang Menggulingkan Soeharto Dari kursi Kepresidenan Yang telah Ia duduki Selama 32 tahun Pada Juni 1998 Rupiah Mencapai Titik terendah Yang menyentuh Angka 16.800 Per 1 US Lalu Evaluasi Dramatis Terhadap Mata Uang Indonesia Namun Pengatian ini Selaras Dengan munculnya Pecahan Uang baru 1.000 Dan 5.000 Sekitar Tahun 2004 Pecahan Uang 20.000 Diperkenalkan Sementara itu Di tahun 2005 Direksi Bank Indonesia Mendisain Ulang Pecahan Uang Kertas 10.000 Dan 50.000 Yang kesembilan Atau yang terakhir Di tahun 2016 Perubahan Terbaru Dilakukan Tepatnya Pada 19 Desember 2016 Bank Indonesia Meluncurkan Desain baru Uang Kertas Dan Koin Rupiah Bank Indonesia Juga Memperkenalkan Teks Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada Uang Kertas Bukan Bank Indonesia Seperti Pada Seri Uang Sebelum Itulah Sejarah Perubahan Mata Uang Indonesia Dari Waktu Kewaktu Kalau Kamu Suka Desain Uang Yang Mana Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Wb